Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Vikri Garage Gimana teman-teman semua kabarnya Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat saja Di video kali ini Gue pengen unboxing satu paket Yang udah sempet gue bikin di Tab community gue Yang kalian bisa jawab aneh-aneh Gue kasih hadiah Yang belum komen Comment dulu aja di tab community youtube gue Jangan lupa teman-teman Dan ini juga paket yang sempet gue storyin Di instagram gue Di Vikri Garage Jadi tuh gue kayak Sedih sekali gue seneng Sedihnya itu karena Ya gue menangnya cuma satu paket doang Satu pieces doang Dan senengnya gitu ya Sedihnya itu dan senengnya itu kayak Ya ini memang barang inceran gue teman-teman Karena gue tuh ngebeat banyak Yang murah-murah juga Kemudian di hari Satu hari sebelum selesai Itu lelangnya di Bojo dan Toys Itu gue udah ngebeat 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 Waduh banyak gitu kan Yang murah-murah Yang naskar-naskar gitu kan ya Kemudian Habis itu Pas di hari H nya Gue masuk siang Kerja Dan gue lupa info ke teman-teman gue Buat Ya bantu ngebeat Atau apapun itu Pas dikirimin invoice Kok cuman satu Gitu kan gue bilang Aduh yaudah gue liat dulu deh Yang mana nih gue menangnya Gue cek-cek-cek Alhamdulillah menangnya untung yang Lagi gue incer teman-teman Dan tentunya Ya gue gimana ya Seneng dan sedih jadi satu gitu Dan gue pikir gini Aduh ini day case Satu ganding berapa gitu Soalnya box itu cukup gede Teman-teman Ini tangan gue udah cukup gede gitu ya Ini hampir 30 cm gitu kotaknya Udah sempet gue liat Gue intip tadi siang gitu kan Gue nge-take ini tuh Pas banget lagi sour nih teman-teman Ternyata ini tuh gede banget Dan day case nya tuh Satu banding Gue gak tau nih Bukan satu banding empat sih Mungkin satu banding Dua empat atau berapa Gak tau deh Kita lihat aja gitu ya Nanti kita lihat Segede apa gitu ya Biar kalian bisa tau juga Tadi gue pas gue liat Langsung gue langsung tutup lagi Karena gue pengen Liat langsungnya nanti pas Ya kita bikin video ini gitu Gue gak mau liat lama-lama Gue tadi siang sempet Buka tuh sedikit doang ya Dari plastiknya gue buka Pas gue liat Waduh kok mantep banget nih Menurut gue gitu Karena gue memang lagi Incer day case ini Dan gak usah lama-lama lagi lah Without further ado Let's get started Oke teman-teman Langsung aja kita buka gitu ya Nah ini Kacau sih Wah kacau Langsung aja kita buka Bismillahirrahmanirrahim Ini cukup Gede teman-teman Box nya sumpah deh 30 cm Ya gue pikir kan Kayak yaudah deh Satu banding 64 gitu kan Untuk isinya Ternyata tuh cukup gede Teman-teman Oke Ini kita kasih back soundnya Back sound-back sound Anak-anak bocah lagi Bangunin sahur aja lah ya Maksudnya kayak musik-musik yang Gimana-gimana Nah ini ya teman-teman Ini satu pieces doang Bener-bener literally Satu pieces doang And This is it Gila Ini sumpah Gede banget Bener-bener gede Tuh Lihat Gila Gede banget Sumpah Ini The Nascar Collection Dari Winner Circle lagi nih Winner Circle kedua gue Setelah Yang kemarin tuh Yang nomor berapa sih Gue lupa Mana Winner Circle gue Nah ini dia Yang atas sebentar Nah ini yang pertama kemarin Winner Circle gue Mantap Kevin Harvick Dan yang kedua Saat ini Yaitu adalah Mobilnya si Del Earnhardt Di Almarhum teman-teman Jadi dia mobilnya tuh Crash gitu Di field gitu Atau di Ya di lapangan naskar nya gitu Di tempat balapnya Dia crash gitu Pokoknya nanti pas Kita bahas lebih lanjut Ketika kita pengen Dobrak inilah gitu ya Gila gue pengen Kasih liat kalian lebih deket lagi Gue buang dulu boxnya Bentar Nah ini dia teman-teman Kita lihat disini Dari Winner Circle Sumpah gue pikir Ini tuh tadinya tuh Kayak 1 banding 64 gitu teman-teman Cuman ternyata ini tuh Gede banget gitu kan Gue bilang kayak kok Boxnya gede banget Terus agak berat gitu kan tuh Kayak segini tuh bedanya tuh Ini Hot Wheel Ini si Daikas Naskar Dan ini gue dapet cukup Gimana ya Usah dibilang Murah banget teman-teman Mantap sih ini dia Emang gue lagi ngincer ini Si Good Rance ini nih Si Del Earnhardt ini Emang gue lagi ngincer Emang pengen gue bahas gitu ya Di konten gue kali ini Di next-next nya juga Gue pengen bahas lebih lanjut Tentang Del Earnhardt ini Dan akhirnya gue menang Satu doang Tadinya tuh gue ngincer Udah banyak banget Beberapa si Mobilnya Del Earnhardt Dan lain-lainnya gitu kan Dan ternyata gue menang Yang ini dan Gue langsung seneng banget Sekaligus Wah Untung aja gue menang Salah satunya yang ini gitu Yang gue pengen banget gitu teman-teman Ini kayaknya bahannya sih Bahan plastik ya Kita lihat dulu bagian belakangnya nih Coba ya gue penasaran juga Ini teman-teman Sembas create and capture The best of NASCAR Mungkin ini si Ini kalian Desainernya gitu Kalian teman-teman Ini tahun 2000 Illustration in Design Nah kalau ini dia nih Ini masih Apa ya Masih license NASCAR gitu Tahun 2000 ini 2000 Redline Sport Ini tahun 2000 Berarti teman-teman Kurang lebih nih Correct me if I'm wrong Ini dia teman-teman Masih bisa dibilang gimana ya Cukup bagus lah teman-teman Untuk tempatnya Nah ini lihat nih Gue baru tau kalau Winner Circle tuh bawahnya tuh kayak gini Ada namanya Dale Earnhardt Terus ini Kevin Harvick Kayak gitu teman-teman Ini belum gue dobrak juga Ini juga cakep banget sih Si Kevin Harvick Nah ini dia Kita lihat bagian depannya langsung nih ya Ini dia Winner Circle H4N Up NASCAR Sem Nah ini dia namanya nih Sembas tadi ya Sembas Collection Design Template Series Nah ini gue gak tau nih Ini tuh sticker atau apa nih Yang bagian atas ini nih Oh ini kayaknya cuman Cardnya doang Nah ini kita lihat disini Ada Keterangannya Kalian bisa Stop atau Di capture gitu ya Buat liat-liat gitu ya Monte Carlo sama si Kevin Harvick Sama nih teman-teman Kemudian nomor 3 Nah dia Sembas Mungkin desainernya dia kali ya teman-teman ya Si Sembas ini Dan ini gue liat Die case itu Gue gak tau nih Ini berapa sih Satu banting berapa sih Ini dia Exclusive Limited Edition Car Dia tuh kalo gak salah Ada juga yang Apa namanya Si print Eh bukan print Apa sih gue lupakan tuh jadinya Liverynya itu Yang Burger King Teman-teman Cuman gue lagi Dapet yang Oreo nih Kalo gak salah yang Burger King Juga gue beat waktu itu Cuman Ya itu tadi Gue ke skip Gue lupa banget Bener-bener lupa Dan akhirnya gue menang Cuman satu doang nih Dan ini puas banget Gue Suka banget Gue sempet kaget Pas gue buka Buset gede banget nih Apalagi yang Lebih gede dari ini Gitu ya Naskar-naskar Gue mungkin bisa kayak Speechless banget Ini aja gue ngerasa kayak Gede banget Terus kayak gila Ini murah banget Bener-bener murah banget Teman-teman Kemudian kita lihat disini Ini gue gak didobrak ya Kali ini gue pengen Kasih lihat doang Kalian Kalo tempat itu kayak gini Cakep banget Sumpah Manis banget Gila gede banget Cuy Nah ini dia Kita lihat disini Lebih dekat lagi Naskarnya Monte Carlo Good range Service plus Oreo Oh ini dia Liverynya Oreo Amerikas Favorit cookie Siapa yang gak Demen Oreo ya Gue sih suka banget Emang Oreo ya Kita lihat disini Bagian depannya 76 Simpson Edelbroke Banyak banget tuh Good ear Eagle Bannya sih Bannya plastiknya Terus 3M Holy Wah mantep banget tuh Teman-teman Snap on Banyak banget tuh Sponsor-sponsornya Kita lihat disini Juga ada Coca-Cola Banyak banget tuh Cakap banget The best The best The best Bagian belakangnya Performance part GM Performance part Jadi ya Good range service www.gm Goodrange.com Bagian belakangnya Lampunya tuh Nomor 3 Kalau di bagian depannya Ini dia Lampu doang nih Oh nomor 3 Sebelah kiri Nomor 3 Monte Carlo Sebelah kanan RCA Ini nih Kayaknya nih Si RCR RCR Sorry Official License Product Mantap Ford Motor Company Sedap Cuman ini udah Menguning Untuk si Bubble nya udah Menguning Tapi Mantep lah Tetep mantep Kemudian tuh Ini ada Base nya Temen temen Jadi tuh Ini tuh Ada base Yang kayaknya Harus bisa dibuka Juga nih Dari bawah Nanti deh Pas kita dobrak Di next videonya juga Bakalan gue Coba Kasih liat Lebih jelas lagi lah ya Ini made in China Apa New feature illustration By motorsport artist Sembas illustration And design Tuh dia bener banget Temen temen Gila Cakep banget Sumpah Gokil Gokil Mantul Mantul Pas gue buka Gue intip dikit Buset Gede ya Gue kira Gue kira tuh Bener bener satu Banding tempat Sumpah Sempat juga googling Ini tuh Skala berapa Gitu ya Cuman yaudah deh Nunggu dateng aja Gue bilang gitu kan Gak tau segede ini Cakep banget Sumpah Gila gila Keren keren Tapi semenjak gue Nge-review NASCAR Memang Viewernya dikit But it's okay gitu ya Karena memang gue Nge-review kan Apa yang pengen gue Review dan gue suka Siapa tau banyak Temen temen yang udah Lebih mahir dari gue Gitu kan Yang di NASCAR Bisa berbagi info Gitu kan Next-next nya Siapa tau gue bisa Bisa kayak Lebih tau lagi lah Gitu ya Gue juga masih belajar Gitu kan Masih ngumpul-ngumpulin Yang emang gue suka Dan Yang cukup historical Juga gitu temen temen ya Mantep Mantep Gila gila Jadi ini Untuk saat ini Gue hunting ya NASCAR-NASCAR terus Kalau Porsche nya kan Udah banyak yang gue jual juga Tapi tetep masih Porsche Always in my heart Gitu ya Mudah amat orang mau bilang Collect doll Apa ya Terserah lo pade deh Terserah lo pade deh Yang penting gue suka ini Ya gue beli gitu kan Gue mau jual seterah gue Gitu kan Gak ada urusannya Ya kayak gitu deh pokoknya Kita liat disini tuh Cakep banget sumpah Cakep banget Dobraknya nanti aja Di next video lah ya Sumpah ini Gue suka banget Gak sabar pengen Foto-foto Langsung gue upload Di Instagram Temen temen Oke Mungkin videonya Segini dulu temen temen Karena mungkin gue udah Agak ngantuk gitu ya Gue mau nunggu subuh dulu Habis gue langsung tidur Jangan lupa Buat yang belum subscribe Gue tungguin nih Subscribe dulu dong Satu Dua Tiga Jangan lupa juga buat like Comment And share Dan tentunya Thank you banget Buat yang udah nonton semuanya Sampai habis Udah di klik tombol like nya Jangan lupa Pokoknya ikutin terus Vikri Grudge Bakalan udah hadiah-hadiah menarik Di 9000 subscriber Dan 10.000 subscriber Oke temen temen Aduh gila Keren banget ini gue Udah cukup ya Videonya segini dulu Next kita bakalan dobrak Barang-barang oke Sampai bertemu di video berikutnya Gue Fikri Grudge Famit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh